I Oh Amina Oh Amina Enda Saya cinta sama kum Jangan sedih Saya juga cinta dengan kum Tius Maka dari itu Kita lebih baik berteman saja Nah kita latihan bagaimana rasanya katanya kalau misalnya kamera itu Serasa kalau misalnya ada kamera itu dilihat orang berjuta juta orang Kata orang seperti itu kalau dilihat kamera Nah benar apa enggak kita enggak tahu Tapi cara latihannya seperti ini Pemilihan pemain memang sebuah PR yang sangat besar Dan ketika itu saya sangat cemas Karena waktu yang disediakan untuk pemilihan pemain hingga pelatihan itu sangat pendek Dan memang terbukti tidak semudah itu Ada pemain yang waktu itu kita sempat pilih Tapi ternyata dia tidak terbiasa membaca banyak dalam waktu yang dekat Jadi baca skenario buat dia itu beban yang terlalu berat Apalagi dia harus menghafalkan dan kemudian ada latihan blocking dan lain sebagainya Itu terlalu berat Ibu Litius memanggil Litius dalam bahasa Papua Litius memang panggilnya pakai bahasa daerah Pakai bahasa di kampung Coba kalau misalnya kok panggil saya Panggil saya Litius Ternyata mereka daya hafal mereka itu lebih baik melihat daripada membaca Hampir antara mereka disini kalau dicontoh mereka cepat Jadi pendekatannya mungkin pada mengilustrasikan dulu peristiwanya Baru mereka bisa dibaca biar tahu Setelah mereka tahu baru kita kasih mereka baca naskah biar mereka tahu detail ininya Untung kami segera menemukan Maximus Dan Maximus bisa membuktikan bahwa ia sanggup melakukan tuntutan-tuntutan peran Dan tuntutan yang dibebankan kepada dia sebagai pemain Kita juga ada Benyamin Pemain lain seperti Madonna itu memang saya sudah dengar namanya Dan sudah pernah melihat gambarnya di surat kabar lokal Rupanya di sana Madonna itu memang menjadi idola dari masyarakat Papua sebagai idola remaja Mereka memberikan lebih dari ekspektasi gue Jauh lebih gitu kan Mereka benar-benar menghidupkan dan deliver karakter itu Dan yang lebih penting lagi adalah mereka terlihat nyaman memainkannya Berarti ada sesuatu yang menggerakkan mereka gitu Mungkin kecintanya terhadap amena atau kepeduliannya terhadap AIDS Dan aktornya cerdas Cerdas Mereka hanya butuh kesempatan Kita ke sana kah? Sekarang sudah Kamu takut kah? Ah tidak, saya tidak takut Saya ada bawa sepuk giter nih Saya ada bawa barang sedikit Ayo kita jalan sudah ke sana And cut! Papua itu cukup unik Kita bisa lihat wamena sendiri saja punya beberapa bahasa Hanya karena berbeda kampung seperti itu Jadi itu secara kurus untuk wamena Kalau kita melihat di Papua, daerah Papua yang lain itu seperti itu Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang ada di wamena Cuma kita tidak bisa sebut bahasa Papua Tapi kita bisa bilang itu dialek Papua Untuk saya sendiri saya cukup kagum dengan yang menulis skenario ini Karena dia bisa menguasai dialek itu Kewa, apa tuh Kewa? Depo musuh itu mantap sekali Yuk kak? Yuk, Pak Kopra tuh Ah, yang bingung Musuhnya macam regep gitu Betul nih Beeh Kita sebentar goyang kau Betul nih Kita sebentar goyang Saya kepengen sekali bisa mengerjakan film ini Karena saya sangat senang dengan tema dasarnya Dan senang dengan nature bagaimana kita cara mengerjakannya Senang dengan teman-teman yang terlibat di dalamnya Dan ternyata ketika apa yang ada di kertas itu dihidupkan Dengan upaya kru yang memanjat gunung Dengan membawa sendek seberat-berat itu Itu luar biasa Tantangan alam yang berat Bagaimana kami harus memobilisasi perlengkapan Kru yang jumlahnya banyak dari satu tempat ke tempat lain Tantangan yang tersendiri yang berbeda dari film-film lain Dan ternyata beneran pas dilihat dengan hasil editingnya Wah ini jadi make sense banget gitu Selama itu masih on paper it was nothing Begitu itu dihidupkan Keren keren Saya harus lanjut sekolah Saya harus tahu membaca Saya juga litius Saya tidak tahu mau jadi apa Tapi saya mau lanjut sekolah terus Tapi sekolah yang gurunya ada terus boleh Sekolah itu pasti ada Tapi pasti jauh Tapi saya mau sekolah Saya harus sekolah yang jauh Yuk betul Kita harus cari sekolah yang seperti itu Tembi Dan kat Oh amena Terima kasih.